Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Cancer, selamat datang di channelku kita akan baca kartu melihat Oktober Minggu pertama Cancer General Reading energi yang mungkin vice versa terjadi disini energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua ya jadi bisa vice versa, bisa maju atau mundur bisa bolak-balik sesuaikan Cancer dengan kondisimu karena kita dalam bacaan umum Oktober Minggu pertama Cancer Oktober Minggu pertama Cancer Oktober Minggu pertama ada The Tower wah silahul silahul kartu saya gimana ini ya sebentar ya, saya matiin lampu dulu ok, mendingan energi dari The Tower disini Cancer ok, kita lanjut energinya ada gambar ini ya gambaran kesepian sendiri terisolasi, terisolasi seperti itu ini juga kalau dia berdiri tunggal seperti ini berarti apa ya, orang dengan posisi yang terkemuka atau diperhatikan ya, jadi Cancer itu energi kamu Oktober Minggu pertama yang biasanya yang biasanya dalam kondisi ini kita akan memandang ke depan merencanakan ke depan karena kita sendiri ya tidak tidak apa namanya disini tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain ada crossroad ada crossroad ada crossroad Cancer ada hati ada bottom of the deck ya hati wah ok, ayo kita bacakan Cancer The Tower itu energi kamu berdiri tunggal atau mungkin juga ada perasaan-perasaan sepi disini saya lihat ya oke, Cancer Oktober Minggu pertama energi kamu menara disini ya menara disini juga menggambarkan diri kamu yang mungkin berbeda atau mungkin diri kamu berbeda berbeda atau berada di atas yang lain apakah itu pasangan ataukah itu dalam lingkungan ya kamu berbeda dengan orang bahkan digambarkan lebih tinggi ya seperti menara namun disini juga ada gambaran menara itu tentang kamu atau tentang kita yang sulit membuka diri sehingga kelihatan tunggal namun juga berarti sendiri ya ada perasaan sendiri disini sepi, terisolasi ada gambaran seperti itu dengan kartu menara di tengah ini kalau dalam hubungan kasih ada gambaran kesepian ya ada gambaran kesepian atau disini gambaran mungkin menjalani kehidupan yang sepi atau berdiri tunggal ya mungkin beberapa Cancer disini sedang menutup diri atau tidak membuka diri atau mereka memilih untuk sendiri seperti itu oke jadi kalau merasa sendiri ini walaupun hidup berpasangan mungkin ya tetapi perasaannya sendiri berdiri tunggal oke bahkan ada gambaran kalau dalam hubungan salah satu dari pasangan antara kamu dan pasangan mungkin tidak menikmati kebebasan kehidupan dalam percintaan kamu jadi ada dominasi disini intinya kartu The Tower ini bagus terutama kalau untuk karir keuangan itu gambarannya bagus ayo kita lihat dulu dalam percintaan Cancer dengan energi menara hati kamu disini penuh cinta hati kamu menjadi sangat lembut saya lihat di Oktober Minggu pertama dalam hubungan percintaan Cancer mungkin beberapa waktu ini kamu bertemu dengan seseorang untuk para lajang bertemu dengan seseorang disini kamu penuh harapan ya penuh harapan di Oktober saya lihat mungkin kamu membuat keputusan ini ada Fox mungkin orang itu hanya iseng menurut kamu orang itu tidak serius menurut kamu walaupun kamu berharap disini berharap dengan seseorang kartu pria saya lihat namun Cancer mungkin kamu merasa orang ini tidak serius atau tidak jujur sehingga kamu membuat keputusan yaudah saya sudah stop saya lebih baik sendiri paling tidak disini kamu memutuskan atau membuat keputusan untuk tidak kembali menggantungkan harapan kamu kepada dia jadi ini bisa kartu beneran kamu tidak mau bicara lagi atau tidak mau bertemu lagi namun bisa kartu secara jiwa kamu tidak menggantungkan harapan mungkin kamu akan tetap berbicara atau bertemu jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang namun kamu tidak mau menggantungkan hati kamu menurut dia menurut kamu dia tidak jujur mungkin dia hanya iseng atau dia tidak tertarik kepadamu kamu menyadari itu dan kamu membuat keputusan untuk saya stop gitu ya makanya ada gambaran kesepian sendiri oke jadi kanser sebentar itu juga cara kamu bertahan cara kamu bertahan cara kamu tidak mau menyakiti hati kamu melukai dirimu sendiri jadi kamu sangat menjaga perasaanmu sangat menghindari hal-hal yang melukai kamu yang membuat kamu bingung oke ini kalau dalam cerita cinta sampai akhir minggu saya lihat ya masih kamu berusaha melepas berjuang oke berjuang dengan siapapun kamu terhubung yang mungkin kamu menggantungkan harapan awalnya kamu berusaha melepas itu oke melepas ya makanya hatinya lembut hatinya fleksibel orang kalau melepas hatinya tidak tidak mengeras dan mencengkram ya hatinya melembut berusaha melepaskan semua harapan-harapan berdiri sendiri sepi ya pasti ada rasa yang seperti itu oke ini ke depan sampai akhir minggu ya awal tengah akhir saya lihat masih kamu berusaha melepas ini walaupun hatimu pecah dua saya lihat ya penuh beban dan penderitaan karena berusaha melepas ya teman-teman orang berusaha melepas itu sekali mau sekali tidak perang hatinya perang oke cancer tuh kalau dalam cerita cinta ya kembali stuck lagi kehilangan lagi stuck lagi oke sepertinya si cancer sudah biasa melewati ini ya hatinya kandas lagi ada gambaran gelisah kehilangan lagi ya seperti itu tuh gak jelas ada dadu ya jadi cancer dalam percintaan ya kamu ada gambaran orang-orang cancer sepi ini di oktober minggu pertama dalam karir dalam karir ya kalau dalam karir ini baik ya kartu menara disini menggambarkan cancer kamu mandiri ya ada gambaran tingkat kemerdekaan di dalam pekerjaan oke disini juga ada gambaran banyak orang yang bergantung kepadamu ya itu kartu menara jadi cancer seperti ini suatu hal yang berdiri kokoh dan banyak yang bergantung di sekelilingnya kartu menara disini juga kalau dalam keuangan menggambarkan keuangan kamu mandiri dalam keuangan cancer ya oke oke ya jadi itu gambaran karir dan keuangan cancer mungkin beberapa waktu ini kamu terhubung atau bertemu dengan seseorang apakah itu klien atau itu rekan kerja ya ini sebagian cancer kerjanya berdiri tunggal seperti ini swasta oke namun bagi yang mungkin di kantor atau seperti apa saya melihat cancer mungkin ya disini ada beberapa orang yang ini ada fox hati-hati ya hati-hati cancer dengan fox takutnya ada yang tidak jujur atau mencurangi kamu oke ya apakah ini energi dari orang ya jadi kalau dari orang berhati-hati dengan seseorang yang disini kamu awalnya penuh harapan ya ada pertemuan dengan orang ini apakah itu janjian kontrak atau seperti apa ya intinya seseorang yang terhubung dengan kamu dalam karir dan pekerjaan tidaklah berwaspada ya ada gambaran fox tapi saya lihat cancer kamu akan membuat keputusan terhadap orang ini ya semoga dia tidak sempat membuat hal-hal yang melukai hati atau apapun itu ya teman-teman dalam karir kerjaan banyak bisa orang melukai hati mungkin dia memutuskan kontrak sepihak mungkin dia apapun itu ya intinya dalam tim kerja urusan dunia pekerjaan berhati-hati oke waspada itu tidak ada salahnya kalau energi untuk uang dan karir saya lihat baik ya cancer walaupun disini mungkin ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan dalam target-target pekerjaanmu atau keuangan kamu ya tuh oke cancer itu enerjimu oktober minggu pertama percintaan kesepian jomblo orang-orang bilang jadi walaupun hidup berpasangan mungkin ada perasaan yang sepi seperti itu ya lalu keuangan karir ya gambarannya baik tetapi tidaklah waspada ini ada energi fog mudah-mudahan bukan dari energi orang ya kalau fog ini energi dari dirimu saya melihatkan kamu berusaha bertahan berusaha bertahan membangun mempertahankan karir kamu keuangan kamu oke membuat keputusan keputusan yang membuat apa disini memperjuangkan karir atau keuangan keuangan kamu ya jadi cancer ya itu energinya energinya baik hanya sedikit sepi terisolasi itu aja teman-temanku cancer tetap semangat ya tetap semangat tetap positif kalau kamu positif energi bisa saja berubah karena semua hal tergantung diri kita ya cancer semoga ada yang cocok ya semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat dan membantu untuk yang merasa gak cocok ambil yang baik ya jangan memaksakan energi atau harus melakukan personal reading saya Nuzerir Aisa yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe cancer salam dariku sekian dan terima kasih daaah daaah selamat menikmati